Jaius Haryono tidak khawatir harus bersaing dengan pemain asing di Arema Kuota pemain asing Liga 1 musim depan sudah diperbanyak menjadi 6 pemain Rinciannya, 5 pemain bebas dan 1 asing harus berasal dari Asia Tenggara Arema FC berencana memaksimalkan kuota tersebut Jadi besar kemungkinan separuh lebih dari starting 11 tim-tim Liga 1 akan dihuni pemain asing Artinya, kesempatan bagi pemain lokal akan berkurang Tapi, kondisi ini tak membuat gelandang Arema, Jaius Haryono berkecil hati, meskipun posisinya juga terancam Banyaknya pemain asing tidak akan menutup kesempatan bermain, kata pemain asal Kepanjen, Kabupaten Malang itu Sebenarnya, Jaius termasuk pemain yang punya karakter kuat sebagai gelandang bertahan Pada Liga 1 2022-2023 dia dapat kesempatan tampil dalam 29 pertandingan Selama 5 musim di Arema, itu jadi catatan bermain paling banyak yang didapatkannya Padahal musim lalu persaingan di lini tengah Arema sangat ketat Karena ada Evan Dimas, Renzi Yamaguchi dan Arhan Fikri Namun, ketika Singoe dan Butu pemain bertahan di tengah, Jaius jadi opsi utama Jika musim depan Arema mendatangkan gelandang asing, tentu persaingan jadi starter kembali ketat Itu diakui Jaius Sehingga dia memilih untuk mengambil sisi positifnya ketimbang memprotes regulasi yang sudah dibuat operator kompetisi dan PSSI Yang penting semua harus bersaing Meskipun persaingannya nanti jadi lebih ketat, lanjut pemain 26 tahun ini Sebenarnya, jika Arema hanya mendatangkan satu gelandang asing, persaingan di lini tengah tak banyak berubah Karena gelandang baru tersebut hanya menggantikan slot Renzi Yamaguchi yang sudah dilepas Arema Beda cerita jika Singoe dan mendatangkan dua pemain asing Para gelandang lokal harus bekerja lebih keras demi kesempatan bermain Sampai saat ini, manajemen Arema masih memburu tanda tangan gelandang asal Jepang, Yukiya Sugita Tak menutup kemungkinan ada gelandang lain yang bakal didatangkan lagi